PTKi Divisi Regional 4 Tanjung Karang membatalkan seluruh jadwal keberangkatan kereta pada tanggal 7 November 2022. Pembatalan ini merupakan imbas dari kecelakaan yang melibatkan dua kereta api di perintasan Lampung Tengah. PTKi Divisi Regional 4 Tanjung Karang meminta maaf kepada seluruh penumpang kereta api yang terkena imbas pembatalan keberangkatan akibat adanya kecelakaan di jalur kereta. Permintaan maaf disampaikan melalui media sosial. Bagi penumpang yang telah membeli tiket kereta api melalui stasiun dan jalur yang terdampak, PTKi akan mengembalikan pengembalian dana sebesar 100%. Pembatalan terpaksa dilakukan dikarenakan terjadi kecelakaan kereta api batu bara rangkaian panjang di stasiun Rengas Lampung Tengah Senin Dinihari. Akibatnya perjalanan kereta api Litas Tanjung Karang menuju Batu Raja dan Kertapati yang menggunakan kereta api Raja Basa Ekspres dan kereta api Kuala Stabas harus dibatalkan hingga proses evakuasi selesai.